Israel diminta siapkan serangan setelah Raisi menang Pilpres Iran Para pejabat keamanan Zionis Israel meminta pemerintah Perdana Menteri Naftali Bennett Untuk menyiapkan serangan ke Iran dengan target situs program nuklir negara tersebut Seruan ini muncul setelah ulama garis keras Ebrahim Raisi memenangkan pemilihan Presiden negara Islam tersebut Para pejabat Zionis percaya Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi akan mengadopsi pandangan garis keras pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Tentang kebijakan luar negeri dan kebijakan nuklirnya Channel 12 media yang berbasis di Israel melaporkan Raisi mendukung kembalinya kesepakatan 2015 Yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi internasional terhadap Teheran Namun penilaian di Israel adalah bahwa kesepakatan dengan negara-negara kekuatan dunia Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, Jerman, dan Cina Untuk memulihkan kesepakatan itu tidak akan ditandatangani sampai Agustus ketika Raisi menjabat Sementara itu bagaimanapun Iran diperkirakan akan memproduksi stok uranium yang diperkaya Tidak akan ada pilihan sekarang selain kembali dan menyiapkan rencana serangan untuk program nuklir Iran Ini akan membutuhkan anggaran dan relokasi sumber daya Kata salah seorang pejabat senior pemerintah Israel yang menolak untuk disebutkan namanya PM Bennett mengatakan kepada kabinetnya ini adalah kesempatan terakhir bagi kekuatan dunia untuk bangun Dan memahami dengan siapa mereka berurusan Rezim Al-Gojo brutal tidak boleh diizinkan memiliki senjata pemusnah masal Katanya seperti dikutip BBC Senin 21 Juni Sebelumnya Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid terang-terangan menyebut Raisi sebagai ekstremis Presiden baru Iran yang dikenal sebagai Jagal Teheran adalah seorang ekstremis yang bertanggung jawab atas kematian ribuan orang Iran Dia berkomitmen pada ambisi nuklir rezim dan kampanye teror globalnya katanya di Twitter Terima kasih telah menonton Pemilihnya harus mendorong tekad baru untuk segera mendatangkan Menghentikan program nuklir Iran dan mengakhiri ambisi regionalnya yang merusak ujarnya Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Lior Hayat melalui Twitter mengatakan Raisi akan menjadi presiden paling ekstremis Seorang tokoh ekstremis yang berkomitmen pada program nuklir militer Iran yang berkembang pesat Pemilih hanya memperjelas niat jahat Iran yang sebenarnya Dan harus memicu keprihatinan serius di antara komunitas internasional Katanya Pada kamis pekan lalu Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan negaranya Dan Amerika Serikat sedang bekerja untuk meningkatkan pemantauan program nuklir Teheran Dia memperingatkan bahwa semua opsi ada di atas meja mengenai kesiapan Israel Untuk melakukan serangan militer untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir Kepala Staff Pasukan Pertahanan Israel Afif Kohavi Memimpin delegasi senior perwira tinggi militer Zionis ke Washington pada minggu pagi Untuk bertemu dengan para pejabat Amerika Membahas tentang program nuklir Iran dan upaya ekspansionisnya di kawasan itu Kepala Staff akan berdiskusi dengan rekan-rekannya Tentang tantangan keamanan bersama saat ini Termasuk hal-hal yang berhubungan dengan ancaman nuklir Iran Upaya Iran untuk memperkuat diri secara militer di Timur Tengah Upaya persenjataan kembali Hezbollah Konsekuensi dari ancaman peluru kendali presisi dan pembentukan kekuatan gabungan Kata IDF seperti dikutip dari Times of Israel Israel ingin jalin hubungan dengan Indonesia dan negara muslim Asia Tenggara lainnya Israel menyatakan ingin menjalin hubungan dengan Indonesia maupun negara muslim lain di Asia Tenggara Pernyataan itu disampaikan Sagi Karni Duta Besar Israel untuk Singapura Seperti diberitakan Rites Kamis 17 Juni Tiga negara dengan mayoritas muslim di kawasan Indonesia, Malaysia dan Brunei Mengecam serangan negeri Zionis ke Gaza Serangan udara pada 11 Mei itu menewaskan lebih dari 250 warga Palestina Dan diklaim balasan karena milisi Palestina menyerang terlebih dahulu Ketiganya bereaksi dengan melontarkan kecamat tegas dan mendesak PBB Bergerak dan menghentikan kampanye militer tersebut Indonesia, Malaysia dan Brunei tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel Dan berulang kali meminta Tel Aviv berhenti menduduki tanah Palestina Selain itu ketiganya juga meminta adanya solusi dua negara berdasarkan perbatasan sebelum perang 6 hari 1967 Karni mengatakan kritikan yang dilontarkan tiga negara mayoritas muslim tersebut Tidak jujur dan tidak berdasar Si Dubes mengeluh kecamatan itu mengabaikan fakta konflik ini melawan milisi Palestina Bukan menghadapi penduduk Palestina Milisi Palestina itu organisasi antisemit Saya yakin mereka yang berdebat di media sosial tidak paham betapa fasis dan radikalnya mereka Klaimnya Seraya mengakui adanya korban tewas dalam konflik itu Karni meminta agar ketiga negara itu menjalin hubungan dengan mereka Kami bersedia untuk bertemu, berdiskusi, pintu selalu terbuka dan saya kira tidak sulit menemukan kami paparnya Di Asia Tenggara, Israel mempunyai kedutaan di Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina dan Myanmar Kemudian di Timur Tengah, mereka menjalin relasi diplomatik dengan Bahrain, Sudan, Maroko dan Uni Emirat Arab Israel diduga kehilangan dokumen penting Benjamin Netanyahu di Tuding jadi biang keladinya Usai posisinya sebagai Perdana Menteri digeser oleh Naftali Bennett, Benjamin Netanyahu di Tuding Menghancurkan beberapa dokumen penting milik Israel Informasi tersebut disampaikan oleh sebuah surat kabar yaitu Israel Haredz yang menduga Benjamin Netanyahu telah menyuruh anak buahnya menyingkirkan sejumlah dokumen